Kota Cilegon Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten yang berada di ujung barat Laut Jawa di tepi Selat Sunda. Sebutan lain bagi kota Cilegon adalah kota baja. Mengingat, kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara, sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya di kawasan industri Krakato Steel. Cilegon bukan hanya itu. Di kota Cilegon juga terdapat berbagai macam ojek vital negara. Antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading, Kawasan Industri Krakato Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakato Daya Listrik, Krakato Tirta Industry Water Treatment Plan. Dengan APBD hampir 2 triliun dan pendapatan asli daerah mendekati 1 triliun, terdapat perempuan di atas meja birokrasi, yaitu Sekretaris Daerah Hajah Sari Suryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nisah kabar Pak Tenggitri. Hari ini saya sedang berada di Pak Tenggitlal. Saya tahu bahwa Pak Tenggitlal salah satu kota industri di Bursi Banteng dengan pembangunan yang luar biasa. Salah satu daerah yang punya PND yang cukup tinggi. Tapi siapa yang tahu bahwa di belakang meja birokrasinya adalah seorang perempuan. Sekarang saya sudah berada di samping beliau, Sekda Kota Cilegon, Ibu Aja Sari Suryat. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bu tadi saya sudah sampaikan bahwa Kota Cilegon dengan segala dinamikannya, salah satu daerah yang cukup menonjol di Banten, begitu lagi pembangunan. Ini saya danya kebirokrasi yang perempuan. Nah, bagaimana perasaan ini sebagai perempuan memimpin birokrasi yang begitu besar? Terima kasih Pak Yadi ya. Memang ini mungkin tanpa mimpi ya. Tapi Allah sudah mentakdirkan bahwa sebuah warna diberikan kepada saya, bagaimana saya bisa menjelangkan seoptimal mungkin. Jadi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, saya mencoba untuk membelajar terhadap baik teman-teman maupun ikan OPD. Dan ini yang paling berat bagi kami adalah mungkin seorang perempuan yang kalau dilihat rata-rata kan akhirnya. Tetapi karena ini sudah menjadi tanggung jawab, saya pada prinsip adalah siap untuk bekerja dengan sebaik-baik. Itu yang selama ini menjadi prinsip. Oke, nah Bu, apa tantangan yang paling sering dihadapkan sebagai pimpinan yang seorang perempuan? Kan kebanyakannya laki-laki terubahannya. Apa itu tantangannya? Ada kendala atau bagaimana? Sebetulnya kendala yang sangat prinsipal, tidak ada ya. Cuma mungkin kalau ada sebuah pertemuan di malam hari, kalau berkumpul dengan para ulama, para kepakau masyarakat, kadang-kadang dibilang kikuk tidak juga ya. Karena saya harus profesional dan proporsional. Tetapi saya harus bisa mengukur diri bahwa mungkin tidak bisa seperti laki-laki ada sebuah keleluasaan, hanya itu saja. Kalau saya sisi pekerjaan, tidak ada masalah. Ibu kan berangkat dari bawah, saya tidak tentu ada banyak catatan sebagai seorang pegawai. Nah, dalam pesanan juga bisa memimpin, ada usahanya bagaimana terhadap memberikan motivasi ataupun pencahahan terawar. Meskipun misalnya ibu bisa memimpin, saya tidak ibu juga seorang ibu. Nah, bagaimana juga kemudian dalam keluarga, mengatur waktu dan posisi ibu? Oke, yang paling utama adalah pekerja mungkin kita nanti tulusin. Kerja ikhlas itu apabila kita bekerja mampu menghadirkan hati. Sehingga pekerja itu tidak pernah lelah, tidak pernah pesan, dan selalu ada ide dan gagasan. Itu yang paling utama. Karena kita bekerja dengan ikhlas, dengan hati, sehingga apapun yang kita hadapi, pernah ada masalah yang satu-satunya. Kemudian terkait dengan keluarga, prinsip anak-anak sudah paham betul dengan status seorang ibunya, bahwa seperti itu. Dan mereka paham betul, saya harus bekerja memposisikan saya sebagai pekerja di mana, saya memposisikan selaku ibu di mana. Sehingga kalau di rumah, ya menjadi ibu rumah tanggal yang baik. Kalau di kantor, ya harus menjadi pekerja yang baik. Itu saja. Oke ibu, ini mungkin bahas sedikit agak serius ini. Ibu mengalami dua kepemimpinan putih, walaupun dalam periode yang sama. Kemarin, Pak Iman, saya lihat, saya lihat dalam masa-masa krusialnya. Bagaimana ibu kemudian mengaturitmu dengan pemimpinan yang tentulah lahir, jadi perempuan termasuk menghadapi dinamiknya itu. Ada hobi usaha atau apa, itu tuh mengalikannyamu. Ya, pada berisikin, bahwa kedua pemimpin yang baru sampai, Pak Iman, Pak Edi, walaupun saya selaku staff ya, tetapi mungkin posisi saya, karena usia, saya selaku, kadang-kadang menjadi orang tua mungkin. Tetapi yang paling utama bagi saya, beliau ini adalah, ya pemimpin, ya orang tua, yang buruk bagi saya. Sehingga, kedua-duanya baik Pak Iman, baik Pak Edi, sebetulnya mempunyai visioner orangnya, visioner ke depan. Sehingga, saya selaku staff di bawahnya, bagaimana kita harus mampu mengimbangi dengan sebaik-baiknya. Jadi, prinsip, kalau saya ada kegiatan, dalam arti, bahwa, saya mencoba untuk profesional, pada waktu saya dibutuhkan, selaku staff, saya akan dicerah. tetapi pada saatnya, mungkin karena saya dari usia, mungkin lebih tinggi, kalau dibandingkan Pak Iman, mungkin saya seperti kalian, kadang orang tua juga. Seperti sekarang ini, di Pak Edi, beliau kan lebih tua dari saya. Kadang saya memposisikan beliau ada usaha dibimpinan, tetapi, memposisikan beliau sebagai orang tua. Sehingga, itu yang coba akan bekerja kita lebih baik lagi. Itu aja. Kau nyantai, kalau tidak salah, ibu kan tanya pensiunnya satu tahun pagi, ya. Begitu, kalau tidak selesai, ibu pensiun. kalau tidak salah, ibu. Nah, ada rencana, apa itu? Mesti koma aja. Mesti koma aja, mengurus anak, cucu, gitu ya. Tetapi, ya, minima, kalaupun ada teman-teman untuk berkursi, untuk sharing, ada pemikiran, ya, dari pengalaman mungkin gitu. Dengan tangan terbuka, prinsipnya rumah siapa aja boleh. Terima kasih. Terima kasih, bu. Ini maaf saya mengganggu waktunya. Bapak, Terima kasih. Baik, pengirsa kamar, dan TV, tadi, waktunya saya dengan saya kebapan, saya kelebihan kota Cipakor, bersama-sama seri hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.